. Alfeandra Dewangga adalah satu-satunya wakil PSIS Semarang di skuad timnas U23 untuk SEA Games 2021. PSIS dan komisaris klub, Junianto pun mengirimkan doa untuk kemenangan timnas asuhan coach Sin Taeyong. Tidak tanggung-tanggung, Junianto Sultan Kerajaan Bisnis Wahyu Agung Group itu bersiap memberikan bonus besar kepada Dewangga. Selain menjanjikan bonus, pria yang biasa dipanggil Ebes Anto itu mengirimkan doa terbaik untuk beg tangguh itu. Selamat bertanding Le Alfeandra Dewangga bawah kebanggaan Indonesia dan khususnya PSIS Semarang, kata Junianto dilansir dari at Anto Garis Bawah Fan Garis Bawah Java. Anto juga berharap Dewangga dapat menjadi motivator bagi anak-anak yang kini berlatih di PSIS Development, serta para remaja Semarang dan Jawa Tengah untuk bisa meniru jejaknya di lapangan sepak bola bersama PSIS dan timnas. Bawa medali emas untuk Semarang ya le dan saya beri bonus besar menantimu dari kantong kiri, kata Junianto. Meski telah mengumumkan keberhasilannya menggaet ekspersi Kabo 1973, Guntur Triaji, namun dirinya bukanlah pemain bintang asal Jawa Tengah yang bakal merapat ke PSIS Semarang. Seperti diketahui, belum lama ini, bos PSIS Semarang, Junianto memberikan clue pergerakan transfer Laskar Mahesa Jenar yang mengarah ke pemain bintang asal Jawa Tengah. Dikutip dari Tribun Jateng pada Rabu tanggal 27 April 2022, Junianto secara terang-terangan memberikan sinyal bahwa pemain yang bakal didatangkan oleh PSIS Semarang berasal dari Jawa Tengah. Akan tetapi, Junianto tak menyebutkan secara gamblang siapa sosok yang ia maksud akan didatangkan PSIS Semarang tersebut. Akan ada pemain bagus yang akan balik ke Jawa Tengah. Kita belum berani bicara sekarang. Pokoknya ditunggu saja, kata Junianto. Terkini, siapa sosok pemain bintang asal Jawa Tengah yang bakal merapat ke PSIS Semarang nampaknya sudah terlihat jelas. Indikasi itu bahkan dapat dilihat dari unggahan Instagram story milik bos PSIS Semarang, Junianto, Sabtu, tanggal 7 Mei tahun 2022. Dalam unggahannya, Junianto membagikan capture direct message-nya dengan winger Borneo FC, Wawan Febrianto. Terlihat Wawan Febrianto terlebih dahulu mengucapkan selamat lebaran kepada bos PSIS Semarang, Junianto. Minal Aizin Wal Faizin mohon maaf lahir dan batin Pak Bos, tulis Wawan Febrianto dengan imbuhan emot icon tangan bergestur meminta maaf dan hati berwarna biru. Tak lama kemudian, bos PSIS Semarang, Junianto langsung memberikan balasan ucapan Wawan Febrianto tersebut. Uniknya, balasan Junianto justru malah menunjukkan bahwa sosok pemain bintang asal Jateng yang bakal kembali ke PSIS Semarang adalah Wawan Febrianto. Pasalnya, Junianto secara terang-terangan mengatakan Wawan Febrianto berhati biru seperti dirinya dan bos PSIS Semarang lainnya, Yoyo Sukawi. Sama-sama Pak TNI Putra Jateng yang biru seperti saya dan Mas Yoyo, mohon maaf lahir batin salam buat keluarga, balas Junianto. Tak berhenti sampai situ saja, dalam caption unggahannya, Junianto juga semakin gamblang menyebutkan bahwa sosok Wawan Febrianto lah pemain bintang asal Jateng yang bakal mudik kembali ke PSIS Semarang. Satu persatu PSIS ofisial semakin bakoh dan kokoh, Alhamdulillah mudik ke Semarang Yohiso Yoh Mas Ed Yoyo Garis Bawah Sukawi Mas Ed Wuliluk Ed Herisa Songko 67, ungkap Junianto dalam caption unggahan DM-nya dengan Wawan Febrianto. Dengan adanya sinyal kuat yang datang dari bos PSIS Semarang Junianto, maka praktis, pengumuman bakal resminya Wawan Febrianto bergabung dengan skuad Laskar Mahesa Jenar hanya tinggal menunggu waktu saja.